Pertama, jadi hukum, berkonsultasi, meminta sesuatu, membenarkan dunia perdukunan atau apa yang dikatakan dukun sendiri, itu ancamannya tinggi dari Nabi SAW. Berbahaya itu. Jadi ada salah satu hadith yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW berkata, siapa yang datang, kata Nabi SAW, kepada Arrafan. Arrafan itu orang sebut sekarang kayak orang pintar. Nah, paranormal lah ya. Macem-macem lah. Selalu dibahasakan yang bagus-bagus. Padahal juga jadi masalah. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang bodoh. Iya, juga. Siapa disebut orang pintar? Karena yang datang bodoh. Kalau nggak bodoh kan nggak datang ke situ. Tapi intinya begitulah gitu. Penerawang dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua saharan, tukang sihir, magic, dan sebagainya yang memang ditujukan untuk sihir santet dan semisalnya. Lalu yang ketiga, kahinan dukun. Jadi ada satu kayak paranormal, kekinian dia bahasanya. Kemudian yang kedua tukang sihir, yang ketiga adalah dukun. Lalu meminta sesuatu. Konsultasikah, minta untuk jasa tertentukkah, penerawangan, minta jimat, minta ini, minta itu. Atau minta jasa untuk menyakiti seseorang dengan sihir. Ya, minta jimat pada dukun tertentu misalnya dengan sesuatu. Kemudian, ini yang jadi persoalan. Kemudian, dia membenarkan, meyakini apa yang disampaikan oleh dukun itu. Atau tukang sihir itu, atau paranormal itu. Apa kata Nabi SAW? Nah, ini yang paling berbahaya. Itu diancam langsung dengan kalimat Nabi. Maka, pada saat orang itu datang ke dukun, ke tukang sihir, ke paranormal, dan membenarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang itu. Maka, dia telah mengingkari, telah kufur terhadap segala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah itu diantara uslub, ya, atau cara menyampaikan informasi yang menunjukkan kecaman yang sangat tinggi. Bahkan, nanti menunjukkan kepada kekufuran terhadap nilai-nilai syariat yang paling pokok, yaitu al-qidah. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Kata Nabi sendiri, itu telah kufur dengan syariat Nabi. Karena itu, anjurannya adalah segera bertaubat. Ya, jangan sampai melibatkan diri pada yang seperti itu. Ya, harus kita sampaikan agar segera bertaubat. Karena itu termasuk satu diantara tujuh dosa besar. Ya, yang berpeluang mendapatkan murka Allah SWT, dan juga bisa menggugurkan. Ya, nanti nilai-nilai ketaatan, kalau dia muslim ya, yang selama ini, dia misalnya berusaha untuk membangun diri. Dia sholat misalnya, atau bahkan haji atau omrah. Tapi dia datang ke dukun, datang ke tukang sihir, datang ke paranormar. Ya, berbuat syirik. Masuk bagian dari syirik nanti itu. Karena mempercayai sesuatu yang Allah larang, dan menduakan sesuatu yang telah Allah kemudian tegaskan tidak ada itu semua. Ya, jadi sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, di An-Nisa itu, itu di ayat 48 misalnya, tegas Allah menyampaikan. Sungguh kata Allah, Allah sendiri yang menyampaikan. Allah tidak akan berkenan mengampuni dosa syirik. Ya kan? Kalau dia bawa sampai mati. Ya, kalau sampai wafat, dia bawa dosa itu. Kecuali kalau sebelum datang ajalnya, dia taubat, ya, mohon ampun kepada Allah, dia perbaiki dirinya, menjauhi syirik, taubat, dan nasuhah, maka berpeluang mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia pertahankan, sampai dengan dia wafat, sampai kembali kepada Allah, maka amal apapun yang dia kerjakan terhapus semuanya. Ya, dan itu sangat berbahaya ancamannya. Itu bagi yang berbuat, konsultasi, dengan membenarkan, percaya dengan itu semua. Sekarang kalau jadi pelakunya, itu jadi lebih berbahaya lagi tuh. Ya, bila dia mengaku muslim. Ya, bila mengaku muslim. Karena itu kita mendoakan, semoga Allah melembutkan hati-hati orang yang menduga bahwa dukun itu bagian dari profesi misalnya. Nah, hati-hati kalau dia muslim, ya, kalau dia bukan muslim, ya, itu urusannya kita tidak memberikan pencerahan atau arah-arah jalan kebaikan yang mengikat di luar nilai keislaman. Kalau ingin belajar, dipersilahkan. Tapi bagi orang Islam, mesti yakin dengan tuntunan keislamannya. Ya, mesti yakin dengan pedoman keislamannya. Nah, di tuntunan keislaman itu, nggak boleh menjadi dukun. Jadi kalau ada orang Islam, menganggap bahwa dukun bagian dari profesi, itu dosanya besar. Apalagi kalau jadi dukun. Nah, yang paling menarik itu begini. Dulu, Nabi Muhammad SAW saat diturunkan Al-Quran kepada beliau sebagai pedoman berkehidupan, itu ada yang menduga sebagian dari masyarakat di sekitaran Mekah yang ingkar pada masa itu, menduga bahkan menuduh Nabi Muhammad itu dukun. Penyihir, kan ya? Iya, dituduh penyihir, dituduh penyair, dituduh gila, dituduh lagi dukun. Jadi ayat-ayat Quran itu diposisikan sebagai jimatnya, kata ini Muhammad bawa jimat, dia dukun itu. Makanya turun beberapa ayat, yang paling pokok itu dua ayat. Ya, yang langsung diturunkan oleh Allah SWT sebagai pembelaan bagi Rasulullah, sekaligus menepis semua tuduhan-tuduhan itu. Jadi Allah telah membebaskan Nabi Muhammad SAW dari tuduhan-tuduhan perdukunan. Dengan ayat-ayat Quran. Lalu kalau datang orang membawa ayat Quran dan itu dukun, itu dosanya besar sekali. Nabi Muhammad dituduh dukun, Qurannya sebagai jimat. Dibibaskan oleh Allah tuduhan itu. Lantas datang orang belakangan, ya mengaku dukun, membawa ayat Quran sebagai jimat. Itu dosanya besar. Kebayang nggak cara berpikirnya ya? Di surat apa kira-kira? Di surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah ayat 42. Wama huwa bi'kawli kahin, kalilamma tathakarun. Kata Allah dan Quran itu bukanlah jimatnya para dukun. Ya, Quran bukan perkataan dukun. Apalagi digunakan misalnya, ya untuk magic tertentu. Atau ini dan itu dan sebagainya. Yang dipahami sebagai bagian dari perdukunan itu nggak boleh. Kalilamma tathakarun. Orang-orang yang berpraktek seperti itu, kata Quran. Itu nggak pernah dhikir ke orangnya. Kalilam itu kalau pakai ma, itu kesannya nggak pernah. Orang Arab bilang begini misalnya. Kayaknya kamu, kalilamma itu kan diartikan sedikit ya. Dikit sekali datangnya, gitu kan. Dikit sekali ngunjungin saya ke sini. Itu terjemahan bebasnya. Tapi secara bala Allah, kalilamma tathakarun itu atau kalilamma itu menunjukkan nggak pernah. Jadi kalau seseorang sudah berbuat maksiat, itu pasti implikasi terbesarnya, kesolehannya akan menurun. Karena salah itu lawannya soleh. Jadi kalau solehnya naik, salahnya turun. Kalau salahnya naik, solehnya turun. Makanya orang-orang munafik itu sedikit zikirnya. Ini sayat 142. Kata Allah, orang munafik itu kan banyak problemnya tuh. Banyak maksiatnya, banyak salahnya. Makanya kalau pendikir, itu cuma sedikit. Itu pun kalau ada kepentingannya aja. Ya, untuk kebutuhan dunianya. Jadi zikir tarik ke dunia. Nah, para dukun itu disebut oleh Quran, kalilamma tathakarun. Hampir nggak pernah zikir. Apa di antara zikir itu? Quran. Gitu kan? Itu disebut dengan zikir. Inna nahnu nazalna zikra. Jadi para dukun itu pasti kalau dia mengaku muslim pun bahwa ayat Quran, dia sendiri belum tentu bisa baca itu. Ngajinya pasti berantakan tuh. Solatnya pasti nggak benar tuh. Itu bahasa Quran. Kemudian ada lagi di surah At-Lur. Di ayat ke-29. Fadhakir fama'anta bini'amati rabbika bikahini walamajunun. Ya, fadhakir. Ingatkan, share, fahamkan orang. Gitu kan? Kata Allah, eh ingatkan orang-orang itu. Ajak pada kebaikan. Doakan, sampaikan kelembutan, dakwahi. Kamu itu telah mendapatkan ni'mat Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad s.a.w. Engkau dengan ni'mat Rabbu itu, diberikan kenikmatan besar. Dengan ni'mat itu, engkau bukanlah seorang dukun. Engkau bukan pula orang-orang yang terduga mengalami penyakit jiwa. Gitu kan? Disebut gila dan sebagainya. Engkau bukan itu. Engkau adalah orang yang mendapatkan kelengkapan ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya, hal-hal yang berdekatan dengan dukunisme, paranormalisme, sikirisme, dan sebagainya, itu menjauhkan seseorang dari ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kenikmatan terbesar itu ketika seorang hamba tersambung dengan Allah lewat zikir. Paham nggak? Gerti ya? Jadi, yang begitu, satu, diabaikan. Sekalipun seseorang dia mengenakan misalnya perangkat-perangkat keagamaan, keislaman, dan sebagainya, tapi membawa risalah-risalah, informasi, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan nilai keislaman, jauhi. Yang kedua, doakan. Karena dia pun selama hidup masih punya hak untuk menjadi soleh. Kita bantu, supaya bertobat, mengarah pada yang baik, belajar kepada guru yang benar, sehingga itu menjadi perubahan pada dirinya, dan mendorong orang-orang yang menganggap itu profesi dari teman-temannya untuk bertobat. Kembali pada jalan kebaikan. Kalau ada yang soleh, kenapa pilih yang salah? Risky dijamin nggak oleh Allah? Dijamin. Diberikan nggak? Diberikan. Terus, yang menjaga kita siapa? Allah. Yang merawat kita siapa? Allah. Allah. Allah memberi jalan yang baik, tidak? Kalau ada jalan yang baik, kenapa membeli yang buruk? Betul. Hah? Betul. Paham ya? Iya, paham. Alhamdulillah.